Halo teman-teman, selamat datang di Omex Robis Kali ini saya unboxing dan akan review rider mungil kecil dan tentunya tetap rider ungu Kali-kali akhir ini, yaitu Kamen Rider Horoby Converse Converse Horoby ini saya beli seharga Rp 110.000 di Tokopedia Jadi Converse ini dilihat seperti ini ya Boxnya seperti ini teman-teman Dan kita lihat seperti itu Di belakang ada beberapa seri ya Ini adalah seri keberapa 131 sampai 136 Dilihat ada beberapa rider itu teman-teman Kita lihat boxnya seperti ini Simple dan ini adalah Kamen Rider Horoby Jangan lupa subscribe Nah sebenarnya teman-teman saya membeli Converse ini Ini ada tujuannya teman-teman karena kemarin kan saya juga sudah review Horoby custom ya karena HS nya agak kurang mirip agak kebesaran dikit jadi saya mengusahakan untuk membeli Converse dan ini Converse Horoby yang cukup terbaru sih menurut saya dan Dan saya harapkan untuk Horoby ini bisa proporsinya bagus sih dan ini adalah Gandy toys pasti kita dapat permen teman-teman dan saya nggak mau makan oke disini kita lihat ya wujudnya seperti ini teman-teman wujud Dan Horoby nya seperti cibi-cibi seperti itu ya jadi kita lihat seperti itu Tangannya kecil semuanya kecil dan menurut saya ini untuk detailnya menurut detailnya cukup bagus sih Detailingnya seperti jahit-jahitannya ala Horoby nya itu masih ada walaupun hanya seperti garis-garis kecil gitu aja Tapi ini termasuk detail untuk di figur yang kecil ya tapi untuk beberapa untuk beberapa Nah beberapa tempat ya ada yang tidak dicat sesuai dengan di filmnya ya seperti di seperti ini di solder armornya di bunda itu tidak di karena tidak dicat dan ini catnya metalik ya silver padahal di filmnya itu kayak metal metal abu-abu gitu ya Beltnya juga tidak dicat jadi kita juga dapat untuk stand base nya hanya stand base polos seperti ini dan tatakan dan ada bisa dipakaikan di kakinya nah seperti ini dicocok ya untuk dipanjang saja tapi untuk saya ini cukup buat custom saja sih nanti akan saya custom di mana tunggu saja Nah untuk artikulasinya teman-teman kita mendapatkan seperti ini hanya tangan kanan dan kiri saja yang bisa digerakkan tapi digerakkan hanya maju dan mundur saja tidak bisa 360 derajat kepalanya juga tidak bisa Nah jadi seperti itu saja untuk artikulasinya nah jadi untuk saat ini saya akan membandingkan ya HS nya dengan HS clear version dan HS yang saya custom kita akan membandingkan secara scale besarnya perbandingnya perbanding jauh banget karena ini GBP Converse kecil harganya cuma 110 juga kita bandingkan saja Oke kita akan bandingkan yang pertama dengan custom saja custom ruby varisi yang sudah saya review kemarin nah kita bandingkan dengan HS nya ya tidak saya lepas ya kita bandingkan seperti ini aja menurut saya untuk proporsinya sudah bagus sih lah ini alasan saya membeli Converse untuk mengambil kepalanya supaya saya bisa melepas dan nanti bisa dipasang sebagai kepala pengganti juga untuk di belakang nah umbrella nya juga kecil ya kita coba kepentingkan juga dengan clear version clear version kita lihat 11-12 ya temen tapi untuk tanduknya agak kurang panjang dikit untuk yang bagian belakang menurut saya sudah 11-12 mirip nah jadi seperti itu dan satu lagi kita akan membandingkan dengan WCF Arc Zero ya Arc Zero ini dalam lini WCF juga ah cip-cip ya cip-cip kita lihat seperti ini setelnya juga bagus sih untuk Arc Zero ini tapi kita bandingkan menurut tingginya seperti ini ya nah seperti itu saja temen-temen untuk yang review kali ini semoga bermanfaat bagi temen-temen yang mau koleksi di convert